Akhirnya sudah selesai teman-teman rombak squad di akun yang baru ini dan kita udah cobain gameplaynya Dua kali match dan itu memuaskan banget tegungan formasi yang baru, line up yang baru dengan totalnya gak yang mahal-mahal banget lah ya pemainnya Dan siapa aja sih pemain yang kita ambil teman-teman bakal tau alasannya kenapa kita ambil pemain-pemain ini dan gameplaynya sih oke banget teman-teman Oke teman-teman langsung saja kita ke videonya Halo teman-teman semuanya bertemu lagi dengan saya di Bobo Channel ya guys ya Jadi kemarin gue seneng banget karena banyak respon positif dari teman-teman ketika gue bikin konten rombak squad untuk pertama kalinya Dan terima kasih yang udah kasih saran formasi lain dan pemain-pemain lainnya dan itu akan saya pertimbangkan lagi teman-teman ya Nah untuk teman-teman yang request formasi kita bakal coba lagi formasi yang lain ketika formasi ini sudah selesai dan sudah kita review gameplaynya Agar teman-teman juga mendapatkan informasi terbaik dari informasi formasi yang terbaik di FC Mobile ya guys ya Untuk teman-teman yang baru bergabung silahkan subscribe dulu ke channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan info menarik dari channel ini Jadi kemarin kita sudah belanja pemain total ada 6 pemain ya dimulai dari GK kemudian CB setelah itu ada RB LB nya kita tetap pakai Roberto Carlos ya jadi kemarin kenapa nggak nunggu Zanetti dan juga Zambrota gratis ya Oh yang Zanetti gratis maaf yang gratis karena kita nggak main event di akun yang ini guys kita nggak main misi karena nggak keurus sebenarnya ya Nah disini kita baru cari pemain-pemain folder atau tumbal ya semoga kita bisa dapat agar untuk menaikkan level dari pemain-pemain ini ya teman-teman Nah sekarang yang kurang itu adalah formasi 4-4-2 datar yang kurang ada pemain RM ya RM dan juga LM kemudian ada ST di depannya Nah siapa aja pemain yang bakal kita pinang langsung kita ke pasar guys Sudah kita masukkan ke daftar pantauan dan kita juga bakal jelasin kenapa kita ambil pemain-pemain ini guys Yang pertama untuk RM RM disini kita memutuskan untuk ambil Inaki Williams ya guys ya Inaki Williams itu memiliki sprint yang sangat bagus kita suka ya Kalau soalnya kita suka pemain-pemain yang enteng guys sebenarnya Kita lihat disini untuk akselerasinya itu 96 dan kecepatan sprintnya itu 97 Mungkin kekurangan Inaki Williams itu ada di kakinya teman-teman Yaitu 5 per 2 atau 2 per 5 ini sangat-sangat disayangkan Jadi nanti kalau ini sangat mengganggu kita bakal ganti juga guys Nah jadi kita tetap rombak-rombak squad gitu Kita review gameplay kita rombak review gameplay kita rombak teman-teman Nah setelah itu untuk tradesnya ini kita suka ya Untuk tradesnya itu dia penyerangannya itu tinggi dan bertahannya itu sedang guys Nah kemudian untuk atribut yang lain sih aman ya Untuk giring bola sih yang paling penting dan juga umpan sih Umpannya disini sih 70an semua ya jadi kita akan coba aja nanti guys Kalau dibanding RM yang lain ya kalau kita lihat RM yang lain Sebenarnya sempat kepikiran untuk pakai RW sih guys Tapi kita bakal coba RM karena kita belum pernah pakai formasi yang ada RMnya guys Sebentar aduh ini belum di reset guys aduh Sabar ya sabar kita reset dulu Posisi kita cari RM Kenapa kok akhirnya memakai Inaki Williams Sebenarnya sih kita berpikir bakal ambil Diaby ya guys ya Diaby yang ini Cuman fisiknya itu lemah banget guys Fisiknya itu disini lemah banget Jadi untuk tenggor-tenggoran itu gak bisa Sebenarnya sih untuk springnya sih bagus banget ya Diaby Dan umpannya sih bagus juga ya Di angka 80 dan juga 70an Giring bolanya juga cakep banget nih Ini juga masuk ke list sih sebenarnya ya Kemudian ada Guli Guli ini juga bagus juga sebenarnya ya Guli kemudian Diaby Cuman sayangnya itu fisiknya kenapa merah banget gitu Sane juga bagus ya Cuman kita bakal coba yang lain lah Kita coba Inaki Williams dulu kali ya Inaki Williams kita bakal beli di Evo yang Yang mana guys Yang biru kali ya Yang biru apa yang ijo Yang ijo Kita memutuskan untuk beli yang ijo Karena kita masih divisinya di pro ya Jadi kita belum perlu pemain yang bagus-bagus banget Karena nanti kita bakal rombak-rombak juga teman-teman Kita ambil di harga yang paling murah 5.300.000 ya Oke Kemudian untuk LM nya Nah disini untuk LM Kita memutuskan untuk menggunakan Grealish teman-teman LW ya Kita pake LW Sebenarnya sih ada 2 ini ya 2 apa namanya 2 opsi Kita mau pake si Ribery teman-teman Mana ya LM Kita sebenarnya mau pake Ribery yang ini Karena kan itu udah Punya kartu base gratisnya ya Cuman untuk atributnya sih Kita kurang suka guys Jadi untuk fisiknya Kemudian untuk sprintnya Untuk giring bola Itu kurang suka sih Dan kita udah cocok sama Grealish ya Jadi kita gak punya banyak pilihan Untuk LM Sebenarnya banyak sih Cuman kita gak serak aja gitu ya Ada Kiesa ya Ada Ada siapa lagi Ada Mitoma Kemudian ada Gak banyak ya Ada Park Jisung Sebenarnya sih Cuma paling masuk akal itu Ada Netfet Ribery dan juga Pires sih guys Paling masuk akal sih 3 ini Netfet juga bagus sebenarnya guys Netfet juga bagus ya Tapi Wah ini bagus banget ini 5 per 5 ya Tapi kalau kita memutuskan Untuk pake Netfet sih Juga gak masalah sebenarnya Tapi Kita lebih seraknya Ke Grealish Temen-temen ya Gak tau kenapa Grealish ini enak banget Kita ambil yang ijo aja temen-temen Kita ambil yang ijo Di harga yang paling murah Oke Kemudian Kita lanjut Ke ST Nah ST ini yang lagi meta Itu adalah Siapa guys Isek sih paling meta ya Masih meta banget sih Isek guys Oke kita cari ST ya Sebenarnya sih kita Tertarik untuk pake Alexander Isek Temen-temen Yang mana ya Murah banget ya harganya Nah ini ya 3 jutaan ini Tapi udah banyak banget Yang pake Jadi kita memutuskan Untuk ambil ST Yang paling meta Saat ini Dan harga yang murah Yaitu Malen guys Nah ini murah banget guys Kita ambil Evo biru Waduh Kemarin masih biru Sekarang udah merah banget Aduh Ini gimana guys Kita ambil di harga 4 juta 700 ribu aja Nah gini Tadi malam masih biru Temen-temen ya Oke Disini kita udah Penuh ya Ada GK CB Milinkovic Safik Balak Oh iya Kita Kemarin ada yang bilang Bang untuk CM Itu bakal keteteran Kalau cuma Milinkovic Safik Dan Balak Bagusnya sih Yang memiliki sprint yang tinggi Jadi kita bakal Cari opsi yang lain Kita nanti bakal coba dulu Milinkovic Safik ini bisa mengatasi Atau enggak Kalau enggak kita bakal ambil Valverde Atau enggak Gerard Temen-temen Jadi kita bakal duetin Valverde dengan Balak Atau Gerard Dengan Balak Valverde sih enak banget Dari jaman Viva Mobile Kita udah pake Lumayan lama Dan pernah kita duetkan Dengan Balak Dan itu sangat Oke banget Temen-temen Jadi kita bakal Klaim semua pemain Ya temen-temen Oke Kita disini sudah Klaim semua pemain Dan kita screenshot dulu Untuk dijadikan thumbnail Ya guys Totalnya ada 63.935.000 Koin FC Mobile Temen-temen Untuk GK Kita pake Provadel CB-nya Tomori Dan juga Ibanez Untuk RB-nya Kita pake Di Lorenzo CM-nya kita pake Milinkovic Safik Dan Balak Untuk LW-nya Kita pake LM Kita pake Grealish Dan RM-nya sih Belum dapet RM-nya tadi Kita pake Siapa guys Kita pake Inaki Williams Kok belum dapet Si Wow udah turun aja Ini Oh belum ya Kita ambil ini aja deh Yang paling mahal aja Nah Dapet kali Dapet Dapet kali guys Malen juga Belum dapet Loh Gak ada yang biru Oke gak apa-apa Kita masukin Formasi dulu ya Oke Kita gunakan Formasi 442 Datar Guys Oke Untuk CM-nya Kita nanti Atur lagi ya Kita masuk-masukin dulu Oke Kemudian Untuk Ibanez Kemudian Siapa lagi guys Tomori Oke Kemudian RB-nya Kita pake Di Lorenzo Mana di Lorenzo guys Aduh Off-air berapa ya Di Lorenzo Profadal dulu deh Masukin Oh tadi ada di Lorenzo Nah Kemudian LLM-nya Kita pake Grealish Dan di depan Kita pake Martinez Set Oke Off-airnya 90 Temen-temen ya Nah Jadi seperti ini ya Guys ya Untuk line-up-nya Kurang lebih Cuman di depan Nanti kita bakal Ganti Halan ini Kita masukkan ke cadangan Bisa gak Oh gak bisa guys Kita nanti bakal masukin Siapa guys Siapa namanya Malen ya Malen ke Line-up Temen-temen Kita bakal masukin Beberapa cadangan Disini Oke Disini sudah masuk Beberapa cadangan ya Nice Mantap banget Kita masukkan lagi Stoykov Sebagai cadangan Oke Nah disini kita sudah Masuk beberapa pemain ya Tinggal satu saja Eh iya Dua ya guys ya Untuk RM Dan juga ST Masih kurang Temen-temen Oke disini Semoga sih Sudah dapet semua ya Oke dapet semua guys Oke dapet semua ya Kita langsung Gas guys Nah disini Kita masukkan dulu Si Malen ya guys ya Malen Disini Dan juga Inaki Williams Dis sebelah sini guys 91 OVR totalnya ya Nah disini kita bakal Coba main ya Temen-temen Dan tanpa level ya Tanpa level Tanpa poin kemahiran Kita bakal coba ya Tapi sebelum kita coba Kita atur-atur dulu ya Untuk formasinya Untuk Tomori Ibanez Ini udah Cakep ya Udah cakep Untuk Balak Milinkovic Savik Udah bagus ya Karena disini Milinkovic Savik kan Dia lemah ya guys ya Untuk springnya Dan disini Inaki Williams itu Kenceng banget Dan disini kebalikannya Ini standar Ini standar ya Untuk yang depan Martinez sebelah kiri Malen sebelah kanan Oke kita bakal coba ya Untuk ST nya kita belum tau pasti guys Oke temen-temen Kita bakal masuk ke pertandingannya ya Kita bakal push Coba pake informasi yang ini Semoga sih kita cocok ya Kita gak tau guys Ini masih base semua Gak ada levelnya ya Temen-temen Kita akan coba Oke kita langsung saja Masuk ke pertandingannya Let's go Nah kita nanti juga bakal push ya temen-temen Ini masih di pro 1 ya Kelas dunia aja Belum temen-temen Jadi mohon maaf ya Jangan dibully guys Jangan Jangan dibully ya guys Nanti kita bakal push Kalau sudah matang ya Kalau sudah matang Kita bakal push guys Santuy Lagian kalau Lagi nge-live Mau nge-push Kalian ajakin mabar guys Oke Disini kita buka 442 datar Dengan OVR total 91 Dan musuhnya Menggunakan formasi 433 holding Formasi 1 juta umat OVR nya 89 Guys Oke Kita bakal coba ya Bismillahirrahmanirrahim Malen Aduh Belum hilangin radar ya Lupa Yang penting sih Bisa buat Umpan-umpan sih Harusnya enak banget ya Wih Enak guys Ini formasinya Asli Pemainnya gak habis-habis Teman-teman Di tengah Goal ya Enak banget Kita gak nyeperin sama sekali loh Enak banget ini formasinya Jadi pemain di tengah itu Gak pernah habis gitu Jadi kan Kalau 433 holding Kadang kita bingung Mau umpan kemana Gitu kan Kita belum menemukan Pola yang enak Di 533 holding Dan 442 datar ini Enak ya Karena kita gak kehabisan Pemain di tengah Oke Gak apa-apa Kita gas lagi guys Kita gas lagi Kita bantai-bantai guys Oke Musuhnya kok ada ya Orang pake maskerano Dipake main guys Tapi ya gak apa-apa sih Cuman Kalau saranku sih Jangan Safik ini kuat banget guys Asli Oke Martinez Eh Wasitnya Waduh Patah-patah lagi guys Santai 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 Ini masih agak lemot ya Karena kan belum ada yang Di up level Maju 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 Santai Ya guys Ya Ah ini mah Menang guys Set Balak Oke Uh Keepernya Smichel guys Grealish ya Nah Disini kan juga gak habis gitu Pemain di tengah tuh gak pernah habis Jadi CMnya tuh harus Kuat banget Kalau disini temen-temen Oke Grealish Ini sih nanti kita bakal ratain ke level 5 dulu ya Penalty gak sih? Oh enggak Kita bakal ratain ke level 5 Dan kita bakal coba lagi ya Jadi kita gak bakal maxin dulu Kalau udah cocok baru kita max guys Set Kaki 2 Kaki kirinya kan cuman 2 ya Eh kaki kanan apa kiri ya? Lupa tadi Kiri gak sih? Si Inaki Williams itu Yang kanan 5 Yang kiri 2 guys Eh Bahaya nih Oh patah-patah gini Goal ya Santai guys Santai Masih juga babak pertama ya Profadel Profadel ini nanti Rencananya kita bakal ganti ya Jadi Profadel ini cuman sementara Nanti ketika New World sudah Gak terlalu tinggi harganya Atau bahkan malah dia naik lagi Kita bakal ganti guys Kita bakal ganti ke New World guys Oke Kita masuk ke babak kedua Ini masih lemot banget guys Asli Kita nanti bakal masuk Up dulu ke level 5 ya Kita belum dapet folder di akun ini Foldernya dikit banget Kurang guys Kita nanti bakal masuk ke level 5 Dan kita bakal review lagi gameplaynya Aduh Aduh Nah Suka sih guys Gak pernah habis pemain di tengah tuh No Bingung ini musuhnya guys Gak bisa guys Oke Kita bales Martinez 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 Wow Malen guys Masuk ya Staminanya udah habis aja nih sih Malen ya guys Ya Posisi nya enak banget sih Malen Pemosisiannya Ya Enak banget sih Pemosisiannya Aku kira sih gak bakal goal ya Kalau aku umpan kayak tadi Aku kira sih gak bakal goal guys Tapi ternyata goal loh Bagus sih bagus Oke Set Ini kalau kita pakai formasi kayak gini guys Itu musuh tuh bingung mau umpan kemana teman-teman Oh Kesitu Kesitu ternyata guys Ini aman sih Safik guys Harusnya Wih Mantap 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 Terlalu santai ya guys Terlalu santai guys Waduh Ini mah kita Gak boleh santai guys Kita cuman ngebayang-bayangin doang Gimana ini CB nya Dari tadi kecolongan mulu Ini Ibane Sematomori Oke Gak apa-apa Gak apa-apa Santai Santai Dua match Juga gak masalah sih ini Pelanggaran Pelanggaran sih Pelanggaran sih Nah Kita serang Kita serang guys Ya Wah ini kosong nih Wah Kok gak goal sih Aneh banget Gak aneh sih guys Emang release Bukan Tipe-tipe power shot Dari tengah ya Waduh Ini imbang Masa guys Oke Martinez Aduh Malen Numpahnya jelek banget Nah kan Lemot banget sih Malen guys Aduh Kirain mah Bakal sledding Gini nih guys Kalau AI itu Tadinya mau sledding Malah ditendang Gak apa-apa Santai Kita bakal lanjut ke game berikutnya Oke teman-teman Disini kita Lanjut ke game kedua Dan kita masih menggunakan Informasi yang baru tadi 442 Semoga kita cocok ya Tadi imbang ya Teman-teman Waduh Ini mah Imbang gak apa-apa guys Imbang itu Tidak apa-apa Kita bakal lebih serius lagi nih guys Kita lebih serius lagi ya Soalnya sih masih 0 level semua guys ya Jadi agak susah Nanti kita bakal up ke level 5 semua sih ini Nah ini masih 0 level semua Jadi kayak kartu base aja Gak ada evo-evonya Sebenernya guys Kita coba ya Gak apa-apa ya Namanya juga mencoba guys Mencoba itu tidak pernah salah Yang salah itu takut mencoba Oke kita disini Set Oke dapet bola Grealish Masih bingung Oke Martinez Pelanggaran sih Oke kita coba langsung Goal-in bisa gak ya Oh gak bisa guys Kita disini dulu aja Ah jelek banget Tumpanya Tomori Oh iya guys Kita Recordnya gak di deket Wavy guys Inaki Williams Diabina ini guys Kenceng banget loh Diabina Kenalah Ibanes Oke Kenal lagi guys Billingham ini enak banget sebenernya guys Billingham yang gratisan ya Oke Roberto Carlos Roberto Carlos Waduh jangan patah-patah dong Mantap 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 ya guys Grealish Dengan Tendangannya yang Super power Berhasil Merobek Gawang musuh Guys Kita bersihin dulu guys Ya maklum lah ya HP kentang guys HP kentang Kita harus bersihkan terus Untuk bermain lancar ya Apalagi sambil record Jadi mohon maaf Kalau patah-patah Sedikit-sedikit Aduh Wah ini mah Crossing guys Udah hafal Lepas 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 Set Aduh Luput guys Luput Kenapa Offset Wah Ini mah Pelanggarannya guys Offset guys Terlalu Terlalu Ngendok ya Di depan Oke Kita Umpan langsung Kesini guys Ini udah habis ya Waktunya Kita buang aja Udah habis Waktunya guys Kita balikin Kita bersihin dulu Teman-teman Biar tidak patah-patah Kita harus menang Di pertandingan kali ini guys Kita harus menang ya Kita harus tambah Keunggulan nih Oke Enak banget guys Formasi ini Ada Baru dibilang enak Langsung kena Jadi Aku Eh Ya Allah Ibanez Kenapa gitu Jadi suka gitu guys Formasi yang Penuh Pemainnya Gak habis-habis ya Wih Mantap banget Aduh Untung ya guys Ya Profadel disini Melakukan penyelamatan Yang sangat apik Ya Dengan refleks Yang sangat apik Teman-teman Oke Grealish Grealish Masih Grealish Aduh Jangan patah-patah Dong Malen Kosong Oke Set Aduh Umpannya Tidak kena Guys Tidak Oke Enaki Williams Wits Offset Aduh Patah-patah guys Soalnya guys Jadi Ya tidak Enggak Itu adalah Alasan Klasik Menyalahkan Sinyal Adalah Alasan Klasik Guys Oke Aduh guys Merah Sialnya Merah Gak apa-apa Kita tetap Santui Dan Kuasai Keadaan Di Lorenzo Enak banget Cuman ini Backnya Kayaknya Masih Sering Miskomunikasi Malen Malen ini Sering banget Miskom Sama Inaki Williams Oke Set Rudiger Ini Semuanya Di Body Guys Eh Astagfirullah Bukannya Diambil 85 86 Kita Menang Teman-teman Uh Provedel Mantap Bisa Maju Begitu Serangan Terakhir Oke Oke Mantap Stoikov Ini Enak Sih Waduh Mantap Banget Stoikov Enak Banget Guys Martinez Ya 2-0 Ya Enak Banget Asli Enteng Stoikov Guys Enak Set Tendangan Yang luar biasa Kartu Base Semua Loh Ini Waduh Musuhnya Disconnect Ya Guys Bang Bang Ya Gapapa Sih Udah 90 Plus Udah Aman Oke Teman-teman Jadi Seperti itu Review Sedikit Dari Gameplay Formasi 442 Dengan Formasi Yang Kita Udah Jelaskan Tadi Setelah Rombak Squad Dengan Total 60 Jutaan Teman-teman Gimana Menurut Kalian Kalau Ada Saran Lain Silahkan Tulis Di kolom Komentar Dan Sampai Jumpa Di Video Berikutnya